Intro Halo, mulai lagi dengan saya Felix Jadi, hari ini saya bakal bikin review Oppo F9 Setelah saya jadiin sebagai daily driver saya Selama kurang lebih sebulan temen-temen Ya, kenapa sih saya bikin video review sebulan buat Oppo F9 ini? Ya, karena kalau cuma review aja Udah banyak banget kan video-video yang lainnya Jadi, saya bakal bagiin pengalaman saya dengan hape Oppo satu ini ke temen-temen semua Yuk, kita langsung mulai aja Pertama-tama, kita lihat dari segi desainnya dahulu Ya, dari segi fisik sih, Oppo F9 ini gak punya banyak perbedaan dengan pendahulunya Yaitu Oppo F7 Yang beda hanya notch yang lebih kecil Kamera belakang di F9 yang ada dua Dan desain belakangnya Ya, pertama saya pegang hape ini sih Saya merasa kalau hape ini agak tebel Tapi masih enak aja untuk saya pegang Dan ya, setelah saya pakai selama sebulan Memang saya tetap seneng sih dengan dimensi hape ini Hal lain yang saya suka dari desain hape ini tuh Desain belakangnya yang udah pakai gradasi warna Dan pola kotak atau diamondnya yang memang cukup keren Ya, meski hanya kelihatan dari posisi tertentu Dan memang harus dengan cahaya yang pas sih Nah, hape ini punya layar dengan ukuran 6,3 inci dengan rasio 19,5 banding 9 Resolusinya Full HD dan panelnya pakai IPS Ya, warnanya gonjreng dan sudut pandangnya juga mantep Untuk perilungan layarnya Ya, menurut GSM Arena sih, hape ini pakai Gorilla Glass 6 Versi terbaru dari Gorilla Glass Dan udah pakai Gorilla Glass, kita juga dapat anti-gores gratisan Jadi, ini saya rasa udah cukup sih Kita juga dapat casing gratisan Tapi, menurut saya, kalau casingnya dipakai Tombol powernya bakalan berasa aneh sih Pas ditekan, agak kurang kliki Tapi, ini bisa jadi hanya karena case saya aja sih yang salah Belum tentu teman-teman juga kayak gitu Ya, kalau ada yang pakai hape ini Komen dong di bawah, gimana pendapat kalian Selain layar, di bagian pan ada kamera dengan resolusi 25MP Pixel, earpiece yang posisinya ada di atas kameranya Dan tombol navigasi yang udah termasuk dalam layarnya Ya, di bagian kanan cuma ada tombol power Di bagian kiri ada volume rocker dan slot SIM tray Yang bisa nampung 2 SIM card berukuran nano dan 1 microSD card Di bagian atas cuma ada noise cancellation Di bagian bawah ada speaker Port microUSB buat ngecas Microphone dan jack 3.5mm Nah, di bagian belakang ada 2 kamera dengan resolusi 16MP Dan 2MP, LED flash, sensor sidik jari dan logo OPPO Terus, tombol navigasinya bisa kita ubah posisi tombol back dan recent F-nya Kita juga bisa bikin tombol navigasinya buat disembunyiin aja Selain itu, tombol navigasinya juga bisa diganti jadi gesture Dan opsi untuk bola bantu juga tersedia pada hape ini Yang fosinya kurang lebih mirip dengan bola bantu di F7 Dan sisa RAM yang tersedia saat idle adalah sedikit di atas 2GB Terus, setelah saya install beberapa aplikasi yang umum dan saya gunakan buat review ROM yang tersisa di hape ini sekitar 43GB-an Ya, ini saya rasa cukup lah untuk simpen video, foto, atau lain-lain Atau ya, mungkin teman-teman punya aplikasi tersendiri Ya, masih banyak sih ya menurut saya Oh ya, ada satu hal yang saya kurang suka dari hape ini Yaitu, pas kita pengen hilangin notifikasi Kita mesti geser ke kiri, lalu tekan tombol delete-nya Padahal hape-hape lain kita tinggal geser ke kanan atau kiri aja Ya, notifnya langsung hilang kayak gitu aja Ya, saya sih kurang seneng dengan cara ngilangin notifnya Dan mungkin teman-teman punya pendapat yang berbeda Komen di bawah ya Oke, selanjutnya ini nih spesifikasinya teman-teman Jadi, Oppo F9 ini pakai chipset MediaTek Helio P60 Octa-Core 2GHz Dengan GPU Mali-G72 MP3 Terus, hape ini punya RAM sebesar 4GB dan ROM 64GB Yang bisa ditingkatin dengan microSD hingga 256GB Terus, gimana sih dengan performanya? Ya, selama saya jadiin hape ini sebagai daily driver Ya, kurang lebih sebulan saya memang nggak menemukan masalah sih Dan seperti biasa pada hape Oppo varian F Kecepatan sensor sidik jari dan face unlock-nya Wush-wush banget Cuma, kalau saya pribadi sih lebih sering pakai sensor sidik jarinya sih Soalnya, ya di belakang dan pas lah menurut saya Salah satu fitur baru yang ada pada hape ini Adalah sesuatu yang disebut bilah sisi cerdas oleh Oppo Ya, ini sebenarnya cuma shortcut aja sih Cara pakainya itu kita geser ke tengah layar dari sisi kiri atau kanan Tergantung bilahnya diletakkan di bagian mana Shortcut yang disediain ini juga bisa kita kustomisasi teman-teman Hanya dengan tahan sebentar pada simbol aplikasinya Dan, ya begitu Oh ya, pada saat hapenya berada pada posisi landscape Cara munculin bilahnya itu dengan geser ke arah tengah layar pada bagian hape yang ada notch-nya Ya, fitur ini lumayan berguna sih buat saya Jadi bisa mengakses aplikasi yang sering saya pakai dari layar manapun Ya, fitur ini juga kita bisa gunakan pas lagi nge-game teman-teman Tinggal geser ke arah tengah dari bagian poninya Terus aplikasi seperti WA dan pesan bisa kita buka tanpa harus menutup gamenya Jadi bisa berwhatsappan sambil main PUBG Ini ya remeh sih, tapi bagus lah Performanya kan memang udah mantep nih Gimana sih dengan gamingnya? Ya, saya coba hape ini main Mobile Legends dengan pengaturan tertinggi Game-nya lancar-lancar aja sih Begitu juga pas saya pakai hape ini main PUBG Dengan pengaturan tertinggi, game-nya masih layak banget dimainin Pokoknya buat gaming, ini hape gak usah dipertanyain lagi lah Pengalaman bermain game teman-teman pasti bakalan enak Dan skor Antutu yang dihasilkan oleh hape ini sebesar 136 ribuan Ya, sekarang kita bahas kameranya nih Jadi mode-mode yang disediakan oleh hape ini tuh Ada selang waktu, foto, panorama, dan stiker buat kamera depan dan belakangnya Dan mode pakar, potret, dan gerak lambat yang hanya bisa digunakan dengan kamera belakang Terus dalam mode pakar yang bisa kita atur itu ada white balance, exposure, ISO, shutter speed, dan mili auto atau manual focus Nah, sekarang kita bahas kamera belakangnya dulu dah Jadi Oppo F9 ini punya 2 kamera belakang dengan resolusi 16 dan 2MP Ya, menurut saya sih kualitas foto yang dihasilkan ini cukup mantap Detailnya lumayan oke, warnanya juga cukup gonjreng Efek bokehnya juga masih bisa saya bilang bagus Pada saat saya ambil gambar di kondisi kurang cahaya Hasilnya, ya masih bisa dibilang lumayan lah Ini beberapa foto yang saya ambil dengan kamera belakang hape ini Terima kasih sudah menonton! Dan hape ini punya kamera depan dengan resolusi 25MP teman-teman Terus hasilnya menurut saya sih bokeh banget Efek bokehnya juga cukup mantap Meski detail di bagian pinggirnya memang agak kurang sih Tapi di bagian yang fokus detailnya cukup mantap lah Warna yang dihasilkan juga lumayan gonjreng Teman-teman langsung bisa cek lah beberapa foto yang saya ambil Terima kasih sudah menonton! Terus kita juga bisa merekam video sampai resolusi 1080p Baik dengan kamera depan maupun kamera belakangnya Kualitasnya sebenarnya lumayan oke sih Hanya saja perpindahan fokusnya ini kelihatan banget Jadi videonya agak kurang enak gitu dilihatnya Jadi ini video yang saya rekam dengan handphone ini teman-teman Oke kita masuk deh ke bagian baterainya Oppo F9 ini punya baterai dengan kapasitas 3500mAh Ya dengan pemakaian Allah saya sih HP ini bisa bertahan dari pagi sampai malem ya Terus HP ini punya fitur VOOC Flash Charge Dan ya teman-teman pasti udah tau lah yang sering lihat iklannya Ini kan ada tuh 5 menit charge 2 jam bicara Ya salah satu kelebihan VOOC Flash Charge ini Ada pada suhu HPnya pada saat fast chargingnya dipake nih teman-teman Biasanya kalo kita pake fast charging HPnya bakalan panas kan Tapi dengan VOOC Flash Charge ini HPnya gak bakal berasa panas pas di charge Hanya saja VOOC Flash Charge ini pake kabel dan kepala charger Khusus untuk aktifin flash charge nya Kita jadi gak bisa pake kabel sembarangan alias gak fleksibel sih Kalo pengen pake VOOC Flash Charge nya Dan kepala charger nya juga harus mendukung VOOC Flash Charge Padahal kalo Quick Charge punya Qualcomm kan Kabelnya memang gak khusus Dan lebih gampang kita dapetin kepala charger nya Yang penting mendukung fast charging aja Ya emang sih VOOC Flash Charge ini salah satu teknologi fast charging terbaik saat ini Tapi ini bisa jadi salah satu pertimbangan teman-teman yang pengen beli HP ini Hanya untuk VOOC Flash Charge nya aja Oke terakhir kesimpulan saya mengenai handphone ini teman-teman Menurut saya sih HP ini punya performa yang oke banget Foto yang dihasilkan oleh kamera HP ini juga lumayan mantep sih Desainnya juga udah kekinian dengan notch kecil dan desain belakang dengan gradasi warna HP ini juga udah punya fitur VOOC Flash Charge Yang saya kurang senengin dari HP ini sebenernya cuma beberapa hal kecil aja sih Seperti tombolnya yang kurang kliki pas casingnya saya pasang Perpindahan fokus pada video yang saya ambil dengan kamera HP ini yang ya begitulah Dan kepala charger nya yang kurang fleksibel Selain itu secara overall HP ini bisa saya bilang bagus sih Dan apa saya merekomendasikan HP ini Nah pertama kalau teman-teman punya F7 Saya sih merasa ini gak perlu teman-teman ganti dari F7 ke F9 ya Tapi ya kalau memang teman-teman butuh ganti Saya sih merekomendasikan HP ini Ya kalau teman-teman butuh HP buat gaming HP ini oke lah Apalagi hanya buat tugas hari-harian seperti media sosial dan chattingan aja Dan buat foto-foto juga HP ini ya memang oke sih Jadi ya gak ada alasan yang bikin kita gak usah beli handphone ini sebenernya Tapi seperti yang saya bilang tadi Kalau teman-teman punya F7 dan mau upgrade ke F9 Saya rasa sih ya mungkin lebih baik menunggu versi lanjutannya lagi aja Oke deh teman-teman sekian dulu video dari saya kali ini Kalau kalian suka dengan video ini ayo ajar tombol like dan subscribe di bawah Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman ya Terus kalau teman-teman berminat untuk beli HP ini jangan takut teman-teman Karena saya udah siapin link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah Dan kalau teman-teman gak suka dengan video ini kalian tau lah harus ngapain Kalau gitu saya Felix undur diri kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye